Hai yang gua berani suaranya enggak pernah ngopi ini jatuh mahal ini ngopi sama gua tuh dulu sering ngopi di gantangan ngobrol enak sekarang lu kebanyakan kejadiannya apa aja sekarang Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya aja masih tetap standby di abf hobi channel kali ini siang hari ini ada kedatangan tamu gua tamu Agung ya udah lama banget dari tahun 2012 enggak ketemu dari tahun 2011 enggak sih sebenarnya dari 2015 kita udah jalan bareng cuman kemarin sempet berapa tahun dia vakum sempet membuat event besar membuat event besar dari kali kali cup terkait tangrang raya tangrang raya 122 nah udah udah jalan terus ya tetap sama ini dia nih angkoy-angkoy-angkoy-angkoy-angkoy tangrang ini luar biasa ini udah lama nggak ketemu aja makanya tadi ada disini langsung aja sekalian gua vlog nanti gimana cerita selanjutnya kelihatan langsung di ngapain pakai malah Sony nya itu gua ya elah gue salah tempat gua beli yang tadi buka cipruk gua ngapain aku bisa di atas harang datang mulu hilang-hilang ditelan bumi temen kita emang saat ini udah lama dari tahun 2013 berjuang bareng ganteng bareng sampai acak-acak WTC bareng sekarang pada ngilang begitu aja udah enggak ada orang dulu sampai ngambil-ngambil lain dari berganteng kerja aja nyampe di korban kalau itu mado-ngambil ini mengangkat apalagi kicomania ya kicomania lobet mania lobet 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 lover lah oh sekarang jadi menghilang begitu aja gitu itu karena apa alasan anda itu ini bener-bener-bener kutih mengerah putih sudah merah aja kita yang mendisiin ke lapangan main di belakang layar di horting kalau di horting biasanya Rp 150.000 iya jadi sekarang kan lagi tahun 2013 lagi hancur-hancurnya waktu itu kalah sama Mbak Tuhan kondisi sekarang sama boy tahun 2013 sama sekarang tuh ini lebih hancur lebih parah lebih parah sekarang nah tahun 2013 lu masih berjuang sama gua sama temen-temen yang lain masih mau ngangkat gimana sih caranya biar loflet loflet ini burung loflet bisa naik lagi harganya ternyata sekarang udah hancur begini gua nyari volunteer-volunteer yang tukang ganteng yang banyak kondangan itu udah susah sekarang coy udah pada pinter sekarang pinter apa nih banyak pinternya pinter ngibulin pinter 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 apa nih pinter apa nih udah pada pinternya pinternya banyak burung loflet jadinya sekarang udah pasti sekarang banyak burung loflet kan apa ya jadi pemula-pemula itu pada mulai mulai berguguran gitu loh kalau berguguran sih enggak lebih mudah di buat untuk bunyi biasa tapi bilang mudah satu pakan produk-produk makanan sekarang udah banyak dan juga pola rawatan mereka juga udah pada yang lebih utama yang lebih utama itu sistem untul untuk baby tapi jangan salah coy sekarang nih ini ini yang banyak makanya lu ganteng deh lu kan udah lama gak nganteng lu kasih tau nih di ganteng itu dewasa lebih banyak sekarang kecang daripada baby kalau habisPCim ini emang saya lihat di bukura pegantanan sudah mulai naik lagi Lleng do�� nah kenapa karena itu balik lagi tadi ke kelas baby kan ke kelas baby itu ada yang nggak real dan real dan real itu realnya kek dan real durasi sama real baby apa real burung gue aja coy banyak yang apa namanya expire makanya korban PSBB makanya udah siapa yang mau udah 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 mendekati mendekati apa namanya mendekati balibu lewat lah ya cuman masih masih sayap apa segala macam masih cukup tapi itu udah empat bulanan makanya kemarin siapa yang mau ambil dah cepet-cepet no problem mula kan itu bener ya sangat betul dari pada ntar aku nggak bisa ngomong disini kan akhir dibuang kan nah nah sekarang kan anak-anak udah pada pinter tuh kondisiin konslet nah konset sekarang udah banyak lu tertariknya sama konslet untuk keadaan konset semua orang itu pasti pengen tapi untuk mengerjakan dalam artinya merawat untuk supaya menjadi konslet itu itu kan perlu proses juga jadi sesuai lah ya pengorbanan pengorbanan sama hasil dengan harga itu itu sesuai lah ya tapi kalau menurut lu nih sekarang kan banyak nih pertanyaannya sama gua Om gimana sih caranya bikin burung konslet menurut lu gimana bisa dibikin nggak tuh konslet sebenernya kalau konslet itu ada dua versi kalau menurut saya ya nah konslet secara alami sama konslet secara buatan kalau secara alami yang contoh kecil aja di kandang ternak aja kandang-kandang itu kita kadang-kadang secara dulu nih nggak sengaja nggak sengaja itu tahu-tahu jantan atau betinanya itu bunyi sendiri kita bawa dengan bawa jantan yang mau untungan lah nah itu bisa dibilang tapi untuk konslet dulu itu masih ada respon konslet dulu sekarang udah nggak bunyi saya udah manggap doang lipsync dulu 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 tapi yang konslet-konslet yang buatan gimana ceritanya kalau buatan itu ya itu tadi banyak satu kita dengan pola rawatan yang terlater terus kedua jadi dari pola rawatan ya bukan bukan faktor pakan vitamin faktor itu eh pakan sama vitamin itu kan nah untuk karakter bawaan itu pengaruh nggak maksudnya wah kalau gue ngambil sama-sama dari nol nih udah apa namanya walaupun dikasih pakan seperti apa ada yang bilang nggak haru juga cuman kalau nyari karakter itu harus nyari dulu yang apa namanya yang sudah ada karakter karakter ya karakter ya dari karakter semang kita harus apa harus jelilah untuk melihat karakter itu untuk seharap situsnya tapi Hai kalau kita suruh merawat ini menunjukkan konslet karena non-respon itu diantara 10 burung belum tentu jadi semua belum tentu jadi semua ya betul diantara satu mesin soh diantara 10 itu belum jadi semua kenapa dengan vitamin dan pakan yang sama belum tentu semuanya cocok Oke masuk 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 ke asal masuk ke asal nah sekarang dirumah sendiri tenakan gimana tenakan kalau tenakan ngambil lagi kalau tenakan ngambil masih ada jam 10 dikit juga ya ada lah gua denger denger nih kemarin di lapangan nyatanya punya siko ini anak kan si ini itu bagus-bagus loh cuman apa bianya aja yang susah kelapangan sekarang kalau dia susah kelapangan kita karena orang pekerja dan juga sekarang kalau hari libur kita jadi babysitter nah ini nih katanya sebelum-sebelum nikah tuh katanya kan singa setelah nikah jadi kucing juga loh hahaha jadi kucing ya tapi masih ada nggak keinginan untuk pelapangan masih ada untuk pelapangan untuk saat ini saya masih masih bisa karena menyesuaikan jam kerja saya setelah SPB ini ya seminggu sekali masih 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 oke lah ya untuk kalau kalau untuk seperti untuk seperti dulu full itu udah terbatas waktunya terbatas tapi tapi anakan masih di di apa namanya di di olah sendiri lah ya di olah sendiri sendiri lelohan dan juga sekarang pakai lelohan induk lelohan induk lelohan induk gimana banyak yang berhasil apa banyak matinya alhamdulillah kalau lelohan induk bisa ya sih berhasil berhasil lelohan induk dan juga kalau indukan indukan itu emang kalau lelohan induk tergantung dari kita kebiasaan setiap hari ini seperti apa ya anak ada yang bilang lelohan induk nanti kita lihat kita mati dipendel anaknya nggak awet habis lagi intinya nggak ada anak lah tapi kalau di saya saya lihat sekali dua kali tiga kali ya dia masih bisa itu ada tiga induk yang seperti itu berarti segantung dari ini dong dari kebiasaan aja kebiasaan kita lihat dan juga balik lagi ke karakter induknya nah untuk yang punya yang peternak sendiri tuh masih belum apa belum memahami tapi tidak tidak ya itu sih ya itu mereka udah paham dengan kebiasaan induknya nah sekarang alatan balik dulu gimana sih kalau alatan balik untuk balik dulu ya sebisa mungkin saya rawat rawat gimana kalau balik dulu kalau rawatannya sih sederhana aja untuk balik bukan dicari birainya dulu aja paham masih kecil macam birahi hajar pakan tinggi aja Oh gitu kasih pakan tinggi pakan ternak saya ya dari cabut dari induk udah kasih pakan tinggi selama ya dua minggu lah seminggu pun kalau semua itu burung udah udah anteng udah nyaman udah baru kita bisa bawa ke lapangan nah nah itu kan dari dari induk tuh lolohan induk proses penjinakannya gimana kan harus jenak dulu kalau balik kalau balik bu ah dulu sih dan kalau tempat di balik saya itu emang posisi balik saya itu lolohan induk pasti gerabaknya setengah mati itu nah kalau untuk dinakinya itu saya sih nggak bisa dinakin total ya tapi ya dinak-dinak biasa aja lah jadi tadi yang ngajiran cuma apa rawatan makan tinggi sama kalau itu rutin mandi malam kalau saya karena waktunya ketemunya malam aja ada masalah nggak waktu kasih setelah balik bu nih balik bu masih umur 4 bulan udah lah 3 bulan 4 bulan ada masalah nggak lokasi pakan di hidup maksudnya setelah masa remaja udah nggak bisa main atau gimana udah udah ada tempat sampai di sana belum kalau untuk pola pakan itu saya nggak cuma mengajarnya dalam waktu sampai paling lama itu cuma 2 minggu kalau sekiranya dia udah udah enak untuk di teslah banget itu bertahap untuk berhenti pakan tinggi oh berarti nggak tinggi terus berarti ya berarti nggak tinggi terus cuman nanti kalau apa namanya kalau udah enak baru dropin lagi kasih pakan apa itu saya biasanya minat putih biasa kiloan sama air kerang aja udah berarti pakan tinggi itu buat nyari karakter dunia doang kalau udah enak itu mau dibawa ke lapangan udah mulai dibiasakan dengan nah untuk proses mandinya proses mandinya saya cuma ketemunya malam ya pagi paginya nggak berarti malam doang saya nggak pernah semprot cuma langsung jemur sabtu minggu itu cuma jemur dari Senin sampai Jumat itu mandi malam sabtu minggu jemur dan kalau saya bilang apa full kalau saya kasih full mandi malam dari seminggu itu full mandi malam seminggu nah dari misalnya nih kita proses dari ngambil sampai bisa bawa ke lapangan rata-rata berapa hari berapa minggu kalau saya sendiri kemarin saya itu maksimal itu 10 hari sudah bisa dibawa ke lapangan dengan kondisi burung masih gerabat tapi kalau di atas saya perhatikan dengan lolon induk yang sekarang itu burung nggak ada gerabatnya masih tetep tetep nyaman ya tetep nyaman ya seminggu berarti ya seminggu sepuluh hari sepuluh hari dengan pola rawatan orang kerja setelah setelah sepuluh hari itu bawa ke lapangan berarti proses pakan nol lagi ya Pak nol lagi nol lagi untuk mandinya tetap kolam mandi seperti biasa kolam mandi seperti biasa nanti sekiranya itu burung udah meninjak umur-umur yang udah 4 bulan dan berkurang lagi pulang mandi-malumnya namun, berkurangnya? seminggu tiga kali, empat kali oh berarti udah nggak full mandi malam? nggak full mandi-malam tapi mandi-malam juga nggak? saya, kalau pagi nggak pernah mandi nggak saya, kalau pagi nggak pernah mandi tetep Jemur, jemur itu juga enggak lama, kalau untuk saya secara pribadi sih, untuk jemur saya paling lama itu untuk baby itu, apalagi baby-baby baru diangkat dari gelodok, itu karena risikan mereka kan di jalan kandang, belum kena cahaya matahari langsung, saya maksimal 45 menit, 1 jam lah maksimal. Minim 45 menit, maksimal 1 jam. 1 jam untuk pendimuran. Jadi, seperti itu di Om Khoi, soalnya di ABS sendiri beda, perawatannya beda. Soalnya kalau di kita sendiri memang ada treatment-treatment tersebut. Jadi, tiap orang kan punya kebiasaan. Dan itu juga menyesuaikan dengan kondisi burungnya masing-masing. Kondisi burung sama kondisi masing-masing. Ini ya, penanggungnya, bisa enggaknya untuk menjalankan proses itu ya? Betul. Jadi, enggak bisa dipasarkan. Jadi, sebisanya perawat seperti apa, ya itu dilakukan ya. Betul. Tinggal cek-cek di lapangan. Tapi dengan kondisi yang Om Khoi lakukan itu tadi, sudah kondisi di lapangannya gimana? Sudah enak belum? Apa maksudnya? Kalau untuk dipomula sendiri sih, karena ternyata secara komulitas perdana, pasti dipomula, enggak? Dipomula. 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 Nanti, kalau pemula itu sudah enak, ya kita naik satu level lagi ke Rosteca atau Dibiumo. Sedih. Ya. Oke, berarti itu rawatan Om Khoi seperti itu. Jadi, masih love boat lover nih ceritanya nih. Masih pengendal. Masih, masih berbual. Baru-baru-baru bekok, tapi baru-baru bekok. Enggak bilang ke Kicau. Ke Kicau ada, tapi kayanya masih belum untuk. Kicau apa ini? Kicau Kandar? Cucak hijau. Cucak hijau. Yang masih belum ada feel-nya untuk. Ya, dah. Yang penting masih untuk Kicau mania. Oke bro, thank you atas waktunya Ini sebenarnya susah banget nih Apa namanya hubungin Om Muka Ini kicamannya lama juga Dari tahun 2017 itu udah Kita udah bareng 2012 2012 udah bareng ya 2012 udah bareng ngangkat KRI Tangerang Sampai sekarang Kemarin terakhir Beliau ini Mengadain Di sesi kicau ya Eh, sesi apa namanya, singin ya Singin Jadi Ketua 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 Luar biasa Oke, thank you bro Sama-sama guna Sukses selamat Baik